Terima kasih ya teman-teman semua atas dukungannya, doa dan mohon untuk bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Serakien. Terima kasih hari ini kita sudah menggelar pemilu kada dan semua berjalan tertib lancar. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya, mohon doa restu untuk nanti mengemban amanah ke depan. Saya bersama Pak Suroto bisa mewujudkan visi misi, membuat seragian lebih baik lagi. Pak Ketua Tim Pemenangan yang memberikan target pada waktu itu, 80 persen Alhamdulillah terpenuhi sesuai dengan target. Prioritas awal nanti apa bu, setelah menang ini? Prioritas awal setelah menang ini nanti, ya kita kan bertugas masih sampai dengan bulan Mei 2021, menyelesaikan program yang sudah, anggaran yang sudah ditetapkan, diselesaikan. Kemudian nanti setelah itu kita mengisikan RPJMD untuk ke depan, berdasarkan visi dan misi yang kita buat. 6 bulan setelah dilantik, RPJMD harus sudah siap. Nah ini yang kita coba todok mulai sekarang, termasuk program-program prioritas yang kemarin disampaikan pada waktu penyampaian visi misi, itu yang harus segera di-breakdown untuk dicapai. Seperti sekolah unggulan di tiap kecamatan, kemudian 10 miliar per tahun untuk industri kecil menengah dan UMKM, itu kan harus segera dibuat program yang real dan nyata. Dan pembangunan mal pelayanan publik dan sebagainya. Penataan kota paling penting. Kolom kosong 100 ribuan itu menurut wajar atau terlalu banyak? Wajar, karena kota kosong kan juga sah. Jadi barangkali yang memilih kota kosong merasa bahwa saya belum bisa memenuhi ekspektasi mereka, itu boleh menjadi sebuah alasan. Atau tidak menyenangi kepemimpinan perempuan, itu juga bisa menjadi faktor. Tapi itu harus kita hormati. Dan dari sekian banyak hak pilih, 20 persen ya, wajar. Overall tidak ada yang mengejutkan ya dari jumlah-jumlah darah? Ya, Alhamdulillah. Ada yang mengejutkan nggak Pak Serotok? Tidak ada. Kalau tingkat partisipasi gimana? Tingkat partisipasi jauh di bawah target. Kalau tadi nggak salah hanya 64, 64 atau 65 persen. Dari target 77 persen. Nah ini kan karena memang masa pandemi seperti ini, masyarakat juga tidak berjugas ke TPS karena ketakutan. Jauh dari target. Oke? Terima kasih. Terima kasih.